Halo, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, semoga bahagia, semoga Tuhan yang mahu kuasa, banyak memberikan kalian kemudahan ya. Oke, ini adalah tentang kamu dan dia ya. Apa sih yang dia suka dan kurang suka dari kamu ya? Oke, tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok. Bagi kalian yang merasa pembacaan Tarot Kari ini, nggak cocok, mau di-skip aja ya. Bismillah. Prosperity and Compassion. Dia melihat kamu, si dia ini nih, si dianya kamu tentukan sendiri ya. Kamu tuh orangnya ulas asih, kamu orangnya tulus ya, seperti itu. Kamu juga fokus, kamu cantik, kamu ganteng, kamu menarik di mata dia. Dan kamu, energinya tuh positif, gitu loh, membawa kebahagiaan kepada si dia. Oke, kita lihat di Tarotnya ya, lovelies. Ini kita simpen dulu di sini. Bunga peoni sama bunga kembang sepatunya. Apa yang dia suka dan kurang suka dari kamu? Tapi pastinya kalau udah ada koneksi kuat, kalau udah sayang, yang nggak suka pun, diterima aja ya, ada adjustment. Bisa dimungkinkan kamu atau si dia kenceng di Libra, ya. Cancer, kalau aku lihat. Gemini Libra Aquarius. Cancer Pisces Scorpio. Mungkin kamu ada di Aries Leosagitarius, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Oke, oke. Aku sih lihat gini ya, ambil mana yang cocok aja. Dia menilai kamu, ya lovelies. Orangnya itu fokus, sekali lagi membawa kebahagiaan. Aku lihat, bisa saja terutama ketika dalam suatu konflik, dia melihat kamu sebagai seseorang sosok yang tegas. Sosok yang mengedepankan logika. Seperti itu yang aku lihat. Namun di sini juga aku lihat kamu suka jeles, ya. Itu sifat yang kurang disukai. Tapi kamu perhatian. Di sini juga aku lihat kamu sosok yang kadang-kadang suka, misalnya menilai sesuatu tuh terlalu terburu-buru. Menilai sesuatu, menilai si dia terlalu terburu-buru. Kalau aku lihat seperti itu. Tapi di balik itu, dia melihat kamu sosok yang kekinian. Sosok yang dalam, ya. Sosok yang tenang. Walaupun kadang-kadang dibalik itu, dibalik ketenangan kamu, dibalik sayangnya kamu sama dia. Kamu adalah sosok yang, terutama bagi kalian yang maskulin, ya. Sosok yang kayak, kamu tuh melindungi, gitu. Tuh, kamu tuh sosok yang selalu hadir. Walaupun, sekali lagi ya. Misalnya kalau kamu fokus ke hal lain, selain si dia, ya kadang-kadang suka ada jeles. Kadang-kadang suka ada suatu hal di mana nantinya terjadi konflik, ya. Aku lihat sih kamu sama si dia punya satu visi yang sama, misi yang sama. Walaupun pastinya aku lihat di sini, ada beda-beda fokus. Ada yang fokusnya ke studi dulu, ke karir dulu. Sementara mungkin kamu ingin meningkat ke level komitmen yang berikutnya. Seperti itu. Ya, makasih banyak. Kasih love, kasih jempol. Bye.